Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Sketsa Bengawan Seekor hiu tutul berukuran besar berkeliaran di perairan dangkal pantai utara Kabupaten Tuban Predator laut tersebut terekam kamera nyaris menabrak perahu dan jaring layan tradisional Ikan penghuni perairan terbuka itu diduga kesasar saat memburu mangsa Seperti terekam dalam video amatir nelayan tradisional yang sedang menjaring ikan di perairan dangkal pantai utara Kabupaten Tuban Selasa Siang Dihebohkan dengan kemunculan hiu tutul Ikan sebesar minibus ini nyaris menabrak perahu kayu dan jaring milik nelayan desa Socorejo, Kecamatan Jenutuban Momen langkah ini pun langsung direkam nelayan menggunakan kamera handphone Namun predator laut ini hanya terlihat beberapa detik lalu terus bergerak menjauhi para nelayan Tak ada korban maupun kerusakan, tubuh besar hiu tutul tidak sampai menabrak perahu Kemunculan hiu tutul sebenarnya bukan pertama kali terjadi Sebelumnya, baik nelayan maupun bekerja pelabuhan kerap melihat predator laut ini memasuki perairan dangkal Diduga hiu kesasar karena memburu mangsa berupa rebon atau ikan teri kecil yang banyak pada musim angin timur Darsono, salah satu nelayan setempat mengatakan Saat musim angin timur seperti sekarang ini, ia sering melihat hiu tutul berukuran besar Meski demikian, ia tak mau mengusiknya lantaran ikan hiu jenis ini tidak berbahaya bagi manusia Karena hanya memakan ikan-ikan kecil Biasanya kalau miyang itu sering ketemu, sering Itu biasanya musim apa Pak? Mesim timur muanteng, mas, pas gelombang Pas gelombang itu hari apa biasanya hiunya? Dari 2017 Nyari-nyari makan ikan hoon Oh, nyari makan rebon, rebon, kekuris pelanton, jenis kecil Yang jenis hiju apa Pak biasanya? Jis tutul Jis tutul ya, tapi tidak berbahaya ya Pak ya? Tidak Makanya ikan kecil gitu ya Itu kurangnya sampai berapa biasanya Pak? Hiunya Kalau ukuran beratnya, panjangnya Biasanya 12 meter 12 meter Ya, beratnya ya, suatu Yututul merupakan ikan yang biasanya hidup di perairan terbuka Namun kemunculan yututul di perairan dangkal dianggap tidak membahayakan Sebaliknya menjadi hiburan tersendiri Biasanya predator laut ini datang ke perairan dangkal untuk berburu ikan kecil Dengan penampakan itu kan fenomena tahunan ya Mas Biasanya kalau musim timuran Itu musim timuran itu kan dijentik dengan Biasanya kalau yutul datang itu kan musim rebon Lengkapan rebon melimpah itu Ada yutul muncul itu Makan-makan rebon Makan rebon aja Ya Itu unique Sebesar apa tuh? Ya, kurang lebih ya sekitar 5 meter Kalau untuk jenisnya, jenis yu apa? Itu hitam Mas Yutul hitam Yutul hitam ya Pak 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 Itu ada beberapa biasanya Pak Yang biasanya Setahu saya itu Yang itu beberapa tahun Yang kemarin itu ada dua Terus satu ini Oh satu yang terekam itu ya Pak Ya satu Nah itu ketemunya bias sekitar mana? Sekitar agak, utaranya pelabuhan itu mah, samping utara pelabuhan. Sekedar diketahui, Yututul masuk dalam jajaran ikan terbesar di lautan. Yututul bisa tumbuh hingga mencapai panjang 12 meter dan bobot hingga lebih dari 20 ton. Ukuran ini sama dengan sebuah bus. Ziki Mohamad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Terima kasih.